Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Tony Suprianto Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara menyablon paper cup dengan alat sederhana Dan mudah didapat Intinya ini berdasarkan pengalaman saya Banyak caranya yang kita lihat di Youtube Ada yang pakai sablon Ada yang pakai lem kayu Gak tau di bagaimana kan, saya gak tau Cuman masalahnya untuk membuat yang seperti itu Rasanya terlalu banyak yang dikerjain Baru-baru ini saya membuka sebuah copy boot Jadi saya membutuhkan sebuah cup yang ada brand saya disitu Nah, jadi saya pertama kali itu membuat stikernya ini Pakai stiker kertas paper biasa Yang kertas foto itu, kalian pasti tau semuanya Cuman ribet Yang pertama kita harus nge-print Lalu kita motongin, lalu kita tempel disini Nah, cara yang sederhana yang saya akan tunjukkan adalah Dengan stempel teman-teman Kepikir gak, ya kan? Nah, saya pakai stempel teman-teman Dan ini sangat Membantu sekali Kenapa saya pakai ini? Karena begini teman-teman Ada teman saya menawarkan Ada sebuah tempat yang menawarkan jasa Sablon gelas kertas Paper cup Dan itu dihargai Sebesar 300 rupiah per cup Nah Oke, saya bisa aja terima ya Saya terima tawarannya Dan saya mau ngenyablon paper cup disitu Cuman Di tempat itu tidak menyediakan Cup yang ukuran Seperti yang saya mau Ataupun ukuran Berapapun itu Dia hanya nerima Sablon paper cupnya aja Jadi kita nyiapkan paper cup Lalu kirim ke tempat dia Lalu disablon Dengan seharga 300 rupiah per cupnya Gitu teman-teman Nah, jadi disitulah Otak-otak kreatif kita Harus dipancing teman-teman Bagaimana caranya ya Mudah-mudahan Teman-teman semua terinspirasi Dan pengen nyoba Seperti yang saya lakukan Bagaimana cara menempelkannya Otomatis kalau ini diginiin Penyok dong Ada caranya teman-teman Untuk menempelkan ini kesini ya Cara menempelkannya Jadi jangan kemana-mana Tetap nonton video ini sampai selesai Oke, yang pertama ini dia Paper cupnya Ini saya beli Dengan ukuran 4 oz itu Di Tokopedia Ya, kalau nggak salah Di toko online lah Pokoknya itu Satu tempat ini 50 Isinya dengan harga 10 ribu 10 ribu lebih gitu 11 ribu lah Nah, seperti itu Segini isi 50 Teman-teman Nah, bagaimana cara Menempelkan Si logo Ataupun brandnya Menggunakan Stempel Ya, begini caranya Teman-teman Ini beberapa tadi Sudah saya tempel Nah, ini Ini 1 Ya 1 1 2 3 Ya, sudah ya Sudah semua ya Teman-teman ya Nah, sekarang bagaimana caranya Nah, caranya adalah Biarkan saja Si paper cupnya itu Posisinya seperti ini Kita cari dulu Garis Sambungan Nah, ini garis sambungannya Teman-teman Garis sambungan ini Berada di paling belakang Atau letakkan aja Di Tepat di telapak Tangan kita Nah, di sini Di sebelah situ Tujuannya apa ya Biar kita Ngejar Bagian depannya sini Nah, sekarang kita siapkan Si Stempel ajaibnya Nah, stempelnya Sudah ada desainnya Teman-teman Tuh Sudah ada desain Movie outdoornya Nah Jadi, cara nempelkannya Begini Jadi, kita sejajarkan dulu Si logonya itu Dengan ini Dengan paper cupnya Biar nggak miring Lalu, kita tempelkan begini Sudah jadi Ya kan Gitu teman-teman Nah, ini kenapa ada Cacat-cacat seperti ini Nah, itu karena tadi Kegeser gitu Teman-teman Tapi, kalau kalian Sudah Sudah mahir Cepat Oh, ini sangat Mantap sekali teman-teman Tuh, lihat tuh Ini, lihat ya Caranya seperti ini Tinggal puter begini Tuh, jadi teman-teman Bisa kalian nilai sendiri Ini cara yang sangat gampang Dan Menyenangkan Tinggal puter begini Sudah jadi Ada yang Itu tadi Kegeser ya Tapi, nggak apa-apa Untuk kelas-kelas Ekonomi Menengah ke bawah ya Ini sangat Paten ya Nah, dan yang saya harapkan Adalah teman-teman Bisa termotivasi Bisa termotivasi Dari segi Apapun itu Tergantung kalian Menilainya Saya buka Coffee booth-nya itu Setiap hari Sabtu Dan Minggu aja Jadi Weekend-nya Saya jualan kopi Teman-teman Nah, yang saya harapkan Teman-teman semua Bisa termotivasi Jadi Jualan kopi aja Gitu ya Bisa menambah Uang-uang jajan Bisa Dapat kesibukan Teman-teman Daripada melongo Ya kan Jual kopi Jual kopi itu Simple loh teman-teman Nggak Terlalu ribet Seperti jual makanan Nah Kita bisa lihat teman-teman Ini dia hasilnya Ya Nah Ini dia hasilnya Teman-teman Kalian bisa nilai sendiri Ini adalah hasil Sablon Paper cup Menggunakan Apa tadi Stempel Stempel ini Teman-teman Ya Oke Begitu aja Video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat semuanya Jadi Jangan lupa like Jika kalian suka video ini Subscribe Buat mendukung saya Tetap berkembang Di channel ini Teman-teman Ya Lalu Aktifkan loncengnya Buat dapetin notifikasi Ketika saya Upload Video yang Terbaru Teman-teman Oke Sampai segitu aja videonya Dadah